Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV dan nyalakan notifikasinya. Cuma di leheran kita maksimalin di bagian leher, di bagian headernya. Itu saya maksimalin biar powernya lebih gede di bagian lehernya dan yang menimbulkan suaranya biar tetap halus. Jadi salah satu langkah untuk memastikan kalau, untuk ngakalin gitu Pak ya supaya tetap ada performanya tapi tidak memiliki kebisingan dengan pakai seperti ini untuk racing halus. Ini meter yang lebih kecil lagi. Terima kasih banyak Pak Dede atas waktu informasinya. Demikian pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana ketika motor itu diubah knalpot dari standarnya. Kemudian juga ada trik-trik atau langkah tips yang diberikan dari Pak Dede mengenai knalpot yang bisa meningkatkan performa tetapi tidak meningkatkan kebisingan dari motor itu sendiri. Nah pemirsa, tadi kita sudah mencoba mengetes dari DB Meter. Mungkin tidak terlalu akurat tapi kita bisa memberi gambaran sedikit terkait dengan hal itu. Kemudian juga menanyakan kepada pemilik bengkel kustom mengenai knalpot yang biasa digunakan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan pabrikannya. Nah lalu bagaimana dengan motor besar seperti ini? Mungkin dengan kapasitas jendiran cukup besar kemudian suara yang tentu sudah pasti dari sana berisik. Apabila kita merujuk pada aturan dikeluarkan dari kepolisian begitu, menurutkan bahwa motor-motor besar seperti ini memang ketika masuk ke Indonesia sudah melalui proses homologasi. Jadi sesuai dengan aturan pemerintah sehingga meski suaranya besar tetap saja diperbolehkan untuk melintas di jalanan Indonesia. Tapi juga disampaikan apabila tidak sesuai dengan pabrikannya juga tetap akan kena razia polisi. Nah jadi bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Dan tentunya ini masih menjadi perdebatan di masyarakat mengenai tingkat kebisingan suara motor dan tentunya memang apabila banyak sekali motor yang memiliki suara kebisingan yang cukup tinggi tentunya akan mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian juga apabila kita mendapatkan kenyataan dari pihak kesehatan, dari kedokteran begitu menyebutkan bahwa bisa menimbulkan gaguan pendengaran apabila terlalu sering didengarkan, terlebih jika banyak sekali yang memasang penelpot tidak sesuai dengan standarnya. Dari Jakarta, Tarsir Ziman, Ade Permana, Metro TV